Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Ibu Vera Kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan Tujuan dari usaha di bidang ekonomi ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata Tapi pernahkah kalian melihat adanya ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di masyarakat? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Gambar tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan yang kumuh tersebut Bahayanya jika masalah ini dibiarkan ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas, kemiskinan, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya Untuk mengurangi kesenjangan tersebut ada sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu redistribusi pendapatan Apa sih yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional Tujuan pembelajaran diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan Menjelaskan jenis-jenis redistribusi pendapatan dan menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan Pengertian redistribusi pendapatan Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pengutan pajak Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat Dimana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pengutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang Jenis-jenis redistribusi pendapatan Yang pertama ada redistribusi vertikal dan yang kedua ada redistribusi horizontal Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial atau keuangan Misalkan kalian membeli barang di supermarket Pajak dari penjualan barang tersebut masuk ke pemerintah Yang nantinya akan didistribusikan atau disalurkan kembali dalam bentuk subsidi Misalnya subsidi bahan bakar atau subsidi harga tiket kendaraan umum Selanjutnya redistribusi horizontal Redistribusi horizontal merupakan transfer uang antar kelompok misalnya dari orang dewasa ke anak-anak Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan Misalnya pembagian uang lebaran, angpau, dan sejenisnya Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat Pemerintah telah mengaksanakan berbagai program untuk mencapai tujuan tersebut antara lain Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok Kesehatan dan pendidikan Contoh jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah misalkan Bantuan langsung tunai Program keluarga harapan Program perlindungan sosial Bantuan operasional sekolah Beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu Dan jaminan kesehatan masyarakat Yang kedua yaitu program kredit lunak Dan penjaminan kredit berbasis komunitas Misalkan program kredit usaha rakyat atau kur Dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil menengah Mendapatkan kredit dengan bunga rendah Yang ketiga pengembangan usaha atau industri kecil UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan Karena bisa menyerap banyak tenaga kerja Membantu pemerataan distribusi pembangunan Dan membantu pemerataan distribusi pendapatan Yang keempat pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing Untuk menjalankan program corporate social responsibility Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serta memberikan kontribusi kepada masyarakat Melalui beasiswa dan sumbangan Untuk membangun sorana dan praserana di lingkungan sekitar Terakhir, mewujudkan kebijakan penegakan hukum Dan keadilan ekonomi Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil Agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi Di era globalisasi ini Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Telah mengusahakan beberapa hal terkait Dengan alternatif pendistribusi pendapatannya itu Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia Yang pertama, subsidi Dalam rangka pendistribusi pendapatan Pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah Agar tetap hidup dan memiliki daya saing Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi Baik berupa potongan harga Ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen Contohnya, pemberian subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani Yang dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi Dengan harga yang lebih rendah Diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian Dengan harga yang lebih rendah Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah Untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan penggunaan pajak Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat Kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang Ada banyak jenis pajak di Indonesia Antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor Pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Berbagai proyek pemerintah dibayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat Sekarang kalian sudah paham kan Kenapa kita harus membayar pajak Yaitu agar tidak adanya kesenjangan pendapatan di masyarakat Sampai disini dulu penjelasan ibu Kalau kalian suka video ini silahkan klik subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh